Jajaran kepolisian Polres Moro Jambi berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan mor yang beraksi di komplek perkantoran Bupati Moro Jambi. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Deddy Kusuma Siregar, dalam press release Selasa Siang, polisi berhasil meringkus pelaku atas nama Rizki warga desa Bukit Baling Moro Jambi dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU. Dengan nomor polisi BH2889IE warna hitam, pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Jambi Timur, kota Jambi. Dalam aksinya Rizki melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T bersama dua orang rekannya, yaitu Firman dan Fahmi yang saat ini masih buron. Sementara itu korban atas nama Yuda Fernando yang beralamat di RT5 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan Kabupaten Moro Jambi, mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada pihak kepolisian karena telah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motornya, sehingga ia bisa kembali menggunakan kendaraannya. Untuk pelaku atas nama Rizki dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pertampuan Bupati Moro Jambi, yang mana korban saudara Yuda Fernando Bintoni, alamat RT05 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, beserta temannya yang mengendarai Suzuki Satria FU warna hitam BH2889IE. Menyatakan bahwasannya, pelaku pencurian sepeda motor itu ada tiga orang. Dari Jambi, Jeki Santoso Triberata TV, Salam Triberata.